check out dulu kita sudah check out tinggal masukkan ke objek siang kita sudah check out sekarang mau kereta mau busi barangnya banyak tadi mau laik taksi tapi manggil bola baleng gade yang berhenti jadi tetap laik kereta aja sudah sampai hotel baru sambung dedep barang sekarang tunggu istisai ke toilet tadi sempat salah laik kereta bukan salah sih, sudah sesuai di google ternyata gak berarti di stasiun yang sesuai di google, jadi agak jalan lumayan lagi nunggu saya ganti baju karena bajunya basah kena hujan plus kena keringet jalan lumayan jauh habis ini kita janjian makan siang di restoran dekat sini sama dua dulu mahasiswa Jepang yang sempat homestead di rumah saya kita menuju stasiun agiabara karena janjiannya di pintu utama stasiun agiabara ini hujan semua pada pakai payung kita sudah ketemu sama gome sang penggau gawasan tinggal nunggu satu lagi yang belum datang kita langsung ke restorannya aja ini kita sudah datang kita berjalan ke restoran ini ternyata belum reservasi gak tau kita dapat kursi apa gak nah ini terlihat ini kita di lantai 4 kalau gak salah diodopasi kamera ada footcode ternyata baru tau nih kalau gak dikasih tau si gome ini gak ngerti ini kalau di restoran Jepang gak bisa baca nih makanya harus di restoran Jepang ini makanya udah datang salmon yang lebih baik dan kurup ikadakimasu setelah selesai makan setelah dilihat disini ternyata gak ada orang asing kesini sepertinya cuma kita aja beruntung banget nih dikasih tau nih disini banyak footcode yang enak ada ketika hotel lagi seru habis belikan titipan temen sekarang lanjut ngopi disana si Yasu udah pulang karena dia sekarang ternyata udah married dan punya anak jadi bantuin istrinya perusahaannya oke ngopi dan ngobrol santanya udah selesai sekarang kita mau jalan ke Ameyoku mau liat liat ada apa disana naik kereta sudah turun di stasiun Okachimachi kita jalan ke Ameyoku ini keluar dari stasiun seperti ini suasananya pame banget ya ini sepanjang jalan juga pertukuan ini jadi seperti ini ya daerah Ameyoku itu pokoknya kayak pasar gini ini ini banyak pertukuan dan ini cukup luas kita bisa keliling dan ini kita lagi di doko oleh-oleh cemilan mungkin Okachim katanya disini lengkap semua cemilan ada ada yang jual tas ada yang jual keperluan sehari-hari iya pasarlah ya pas kita sampai di daerah Okponggi ini kita menuju ke arah Okponggi Hills mau jalan-jalan dulu malamnya kita makan di restoran Indonesia dia juga ada di daerah Okponggi kebetulan saya kenal dengan yang terjadi disitu ini dia yang namanya Roponggi Hills kita lihat ya ada apa di dalamnya kita sudah di Roponggi Hills semuanya kayak gini sih seru ya buat hongkrong dan ada ini kalau yang pernah kelihatan kayak laba-laba itu tapi ya mall lah ya katanya sih disini jual brand-brand barang-barang brand dari sini kelihatan Tokyo Tower sedikit dari sini kelihatan Tokyo Tower sedikit kelihatan gak ya cip wame banget tuh wame banget wame banget wame banget lama tempat tadi ada taman disini ini gedungnya TV Asahi ini tamannya Tuh ada anak-anak main Ada kolamnya juga Kita coba masuk kantornya TV Asahi ya Kita perjalanan menuju restoran masakan Indonesia Lumayan jalan dari Doppongki Hills Tapi tidak tahu jauh ya masih satu area Aduh akhirnya sampai juga Ternyata jauh juga Ini restorannya Woi pak Ini menunya Ini menunya Ini menunya Oh mantap banget disini Jadi mereka punya sambal khusus Wessel yang pedes banget Ini di daerah Doppongki yang namanya Wayang Bali Juga kalian bisa browsing nanti Pokoknya Pedes Kita berjalanan pulang Jadi di Bawar Resortan itu ada Stasiun namanya Doppongki Chow Jadi kita pulang dari stasiun ini Masih yang jual hotel Karena kita belum cekinnya Tadi cuma di tim barang aja Kita lagi oper keretai Di stasiun Ichigaya Jadi di setiap stasiun itu ada Ini ya biasanya Jadi kalau kalian sambil lugu Kereta terus haus Bisa beli minuman disitu Ini sambil lugu nih Cuma karena gak haus ya gak beli Keadaan stasiunnya Di papan itu ada Informasinya Jalur berapa Dan jam berapa Tujuan mana Kita sudah sampai di stasiun Ichigaya Dan depan hotel kita Sudah depan langsung Washington Hotel Kita cek in ya Di titik barang Oke ini kamar kita Seperti ini kamarnya Seperti biasa Viewnya adalah Wah kayaknya viewnya masih bagus yang sebelumnya Biasa ini Terima kasih terima kasih hari ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada lagi tugasnya beli itu oh iya masih ada oleh 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 berarti jangan pakai dulu tetap di Akihabara kita eksplor Akihabara tipis-tipis karena tinggal 2 hari terakhir, cepat banget dan tidak terlalu capek selamat juga kita balik hotel dari Seradul